Penyelenggaran maulid tradisional oleh Majelis Ta'lim Al-Barzanzi, maulid tradisional Kabupaten Sekadau, kembali digelar Minggu 3 Desember 2023. Kali ini kegiatan dipusatkan di Masjid Al-Mutmainah, Perkampungan Darussalam, Komplek Pondok Pesantren Aramah, Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Acara dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan pembacaan salawat serta acara gunting rambut anak-anak warga sekitar. Bupati Sekadau Aron yang ikut hadir dalam kegiatan menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen untuk bersama-sama melestarikan tradisi yang ada. Melalui kegiatan ini juga dapat menjadi momen untuk memonitor kondisi masjid yang ada. Sehingga apabila ada kondisi masjid yang kurang layak, maka akan diajukan dana bantuan hibah dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pembiayaan yang dimiliki. Bupati Aron juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas doa dan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan yang ada. Semua tidak lain, tujuannya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sekadau agar semakin maju, sejahtera, dan bermertabat. Untuk menyebabkan jarak, tidak perlu saja membuat kompak yang banyak, tapi untuk kita berpartisipasi datang ke TPS untuk menutupkan siapa pemimpin yang akan memimpin dikari masalah yang menyebabkan. Dan ini jauh lebih demokrasi Bapak Ibu sekalian. Karena ini kalau kita jelas kemarin, setiap puluhan yang lalu, kita melihat datang sejarah bangsa ini untuk menutupkan siapa pemimpin yang itu luar biasa. Memasuki masa pemilu tahun 2024, Bupati Aron juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga suasana yang kondusif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Dari sekadau musimusin memberi tekan.